Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment Campur 500 gram kentang potong yang sudah digoreng 1 sendok makan bawang goreng yang sudah diremas 1 tangkai seledri iris halus 1 kuning telur 1,5 sendok teh pala bubuk 1,5 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica bubuk Bentuk bulat titih Celup ke dalam kocokan 1 putih telur Goreng hingga kecoklatan dan matang 1,5 sendok movin 1,5 sendok saru Pertama-tama panaskan 1 sendok makan minyak untuk menumis 2 siung bawang putih dan 1 butir bawang merah. Masukkan 75 gram ayam, lalu aduk hingga berubah warna. Tambahkan 1 batang daun bawang iris halus, aduk rata, kemudian sisihkan. Goreng 250 gram kentang dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai matang, kemudian angkat. Haluskan saat masih panas, lalu tambahkan tumisan ayam, 3,4 sendok teh pala bubuk, 1,4 sendok teh merica bubuk, dan setengah sendok teh garam, lalu aduk rata. Ambil sedikit campuran kentang, untuk bulat kecil, lalu celupkan ke 1 butir telur kocok lepas. Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai kecoklatan. Aluskan 250 gram kentang goreng yang sudah dipotong-potong. Tambahkan 100 gram kembang kol rebus dan 1 butir kuning telur. Aduk rata. Bubuhi 2 sendok teh bawang putih goreng, 2 sendok makan bawang goreng, 1 sendok teh garam, 1,8 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, dan 1 sendok teh oregano. Aduk rata. Ambil sedikit adonan, beri isi yang berupa 50 gram keju mozzarella potong kotak dan 3 lembar smoke leaf potong-potong. Bentuk seperti tabung, celupkan di dalam 1 butir telur kocok lepas. Goreng di dalam minyak yang sudah dipanaskan sampai matang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Campur 300 gram tahu putih yang dihaluskan, 100 gram jagung manis yang sedikit ditumbuk, 3 sendok makan tepung terigu, dan telur. Aduk rata. Masukkan setengah sendok teh garam, 4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan bawang goreng, dan daun bawang. Aduk rata. Ambil sedikit campuran tahu. Bentuk bulat pipih sambil sedikit dipadatkan. Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai matang dan kuning kecoklatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.